Sorry Tadi saya sampaikan bahwa saat ini Jakarta terus melakukan hospital record review Jadi dengan data itu setelah ada yang darang tentu kami harus mengisi Mana-mana rumah sakit yang mungkin sebelumnya pernah membawa Karena saat ini kan awal-awal kan waktu itu bagi RCM dan harapan kita ya Nah data yang kami himpun memang mulai dari Januari sampai dengan kemarin Itu terlaporkan 90 pasus dengan diagnosa kerja bergantung dengan aktifikal Berarti kalau yang akibat obat itu baru ketahuannya setel Agustus September kemarin Kami belum mengerucut apakah ini sesuatu apa-apa Tapi semua diagnosa kerja dengan gagal pinjal akut atipikal pada anak itu kita catat Nah memang data di dalam perbulannya menunjukkan kasus tertinggi adalah di bulan Agustus Mulai meningkat cukup tajam adalah tercatat di bulan Agustus September dan Oktober Untuk data yang meninggal ibu Untuk data yang meninggal ibu Sama yang dirawat sekarang berapa dan sebarang domisilinya bu Secara umum saat ini di DKI Jakarta dari Januari ya Saya sampaikan dari Januari Dari 90 yang tercatat 49 persen meninggal Kemudian sedang dirawat saat ini 26 orang anak Kemudian yang survive 15 anak Sebarangnya tidak semuanya dimensi di DKI Jakarta 56 persen DKI Jakarta Kemudian 20 persen adalah di Jawa Barat Dan 12 persen di Tantang Yang lainnya adalah di luar Jabodokabu Bukadis artinya yang 15 persen itu sampai sekarang masih menjalani rawat jalan dalam bentuk 26 anak yang sedang dalam perawatan di berbagai rumah sakit Cuci darah rutin ya berarti ibu Tentu detail apa perawatannya ada di rumah sakit masing-masing Ibu rencananya apakah akan melakukan sidak-dadakan ke potik-potik Khususnya yang ada di sentra obat Pasar Pramukab itu gimana? Tentu kami mengikuti apa yang menjadi arahan edaran dari Kementerian Kesehatan Tentang pembatasan atau tidak bulu dipakainya ubat cair Dan itu sudah keluar juga edaran dari Kementerian Kesehatan tadi malam Tentang mana yang sudah dibuatkan Kami berkoordinasi dengan semua organisasi profesi termasuk dengan asosiasi apotekar dan apotek Untuk memberikan info dan pendalaman Kami melakukan persuasi memastikan Bahwa obat-obat yang dilarang dipakai lebih dulu Kita bahasakan di karantina Di karantina itu diamankan tidak dipakai sampai nanti ada kapan lebih lanjut ubatnya diatakan Seperti itu Jadi tadi dalam paparan tim kami di suku dina sebagai pembinaan pengawasan pengendal Yang sudah turun ke rumah sakit, ke puskesmas, kemudian ke apotek Dan memastikan bahwa ubat-ubat cair yang dimaksud sudah disimpan terpisah Atau dilakukan, bahasa kita karantina Di karantina sehingga tidak dipakai dulu sampai nanti ditetapkan kemudian oleh badan yang terkontorkan Bu yang mengkarantina itu apakah Isternal dari masing-masing sesuai edaran Edaran kan ditujukan Kementerian Kesehatan melakukan edaran kan ditujukan kepada semua rumah sakit, semua fastes dan semua apotek Dan teman-teman kita mengikuti edaran tersebut Jadi di karantina oleh masing-masing kami tugasnya memampu memastikan obatnya di karantina Karantina itu jauh membayangkan seperti karantina orang sakit Jadi kita lakukan bahasa kami seperti pada saat dulu kasus vaksin palsu yang pernah narah beberapa tahun Itu kan di karantina sementara sampai ada ketetapan kemudian Jadi kita lakukan diamankan Diresepkan dulu ya Ya diamankan di tempat yang terpisah, diputuk atau ditaruh di sesuatu tempat sehingga tidak dipakai Beberapa, kemarin kan Bepom baru merilis daftar obat yang aman juga ya Bu ya Ya itu tindaklanjutnya gimana Bu? Apakah ada beberapa obat yang selesai di karantina? Ini kan sesuatu yang baru ya Pasti kebijakannya dinamis ya Kalau yang dikeluarkan Bepom, dikeluarkan oleh Kemen, jadi sesuatu acuan kita Kita mengikuti kalau awalnya apa, Menteri menggimbo bahwa jangan diresatkan dulu semua bercahu Sekarang setelah ada edaran yang terbaru, tentu kita menyesuaikan Ibu, soal obat yang tadi anti dokter Nah itu tuh udah ada kasus ke DKI berapa Bapak? Kan meningat nih kasus di DKI tuh, presentasinya tuh lebih besar daripada daerah lain Tentu kebijakannya ada di Kemenkes, jadi kami mengikuti bahwa sesuaraan Kemenkes, semua antidote yang ada di Kemenkes dikelola dan akan disediplikan ke daerah yang memang melakukan perawatan dan ada kasus Bu, kalau saat ini berapa sih Pak jumlah alokasinya? Alokasinya